Untuk yang pertama, terkait dengan melawan misinformasi, disinformasi, malinformasi, atau mungkin saya akan sebutnya... Kalau di Google sendiri itu bukan side project, bukan proyek tambahan. Karena kami percaya itu melawan misi utama Google sendiri. Jadi Google didirikan juga untuk mengorganisasi informasi dunia agar bisa diakses secara universal dan bermanfaat. Jadi ketika ada misi informasi, berita bohong, dan hoax, itu sangat melawan misinya Google sendiri. Jadi secara umumnya kami ada lima tahapan yang kami lakukan untuk melawan misi malinformasi. Pertama itu kami ingin melindungi pengguna. Jadi sudah ada kebijakan-kebijakan dan panduan komunitas yang melarang perbuatan buruk secara online. Itu dan bisa digarisbawahi juga terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan misinfo. Seperti contohnya adalah merepresentasikan yang salah. Misalnya berpura-pura menjadi tokoh politik atau calon politik, calon kandidat, itu juga sudah masuk dalam komunitas larangannya YouTube. Atau yang kemarin beberapa tahun kebelakang kita sangat fokus itu adalah disinformasi terkait dengan kesehatan. Itu juga kami menerapkan kebijakannya juga secara proaktif sekali. Dan kami percaya pemilu ini merupakan salah satu proses demokrasi yang harus dilindungi integritasnya, keamanannya. Dan kami mau memastikan ketika nanti dalam mendekati dan saat dan sesudah proses pemilu itu juga penerapan kebijakan ini bisa berlangsung dengan secara optimal. Yang kedua, kami juga mau empower atau membekali pengguna itu dengan alat-alat, fitur-fitur, dan juga informasi. Sehingga mereka memiliki konteks terkait dengan informasi yang didapat. Itu bisa berhubungan dengan informasinya dari mana, siapa, apakah image yang dilihat itu pernah dipakai sebelumnya. Nanti saya akan bisa jelaskan lebih jauh fitur-fitur apa saja yang mungkin bisa relevan di masa pemilu ini. Yang ketiga pastinya adalah kita ingin meningkatkan informasi-informasi yang berkualitas dan otoritatif. Pengguna itu bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti sumber-sumber yang sudah pada umumnya diketahui oleh masyarakat banyak. Kalau saya bisa nyebut beberapa news channels itu seperti Kompas, Tempo, Detik, BBC. Itu kami memastikan akan mendapatkan, jadi bisa dicari lebih mudah oleh pengguna. Dan yang keempat, yang sangat relevan dengan topik hari ini adalah kolaborasi dengan seluruh ekosistem. Jadi dari hari ini kita bisa lihat ini ada kurang lebih hampir 70 peserta dari berbagai macam tempat. Tadi ada yang sempat say hi, sempat halo-halo Mbak Indra dari Makhindo Bali. Itu contohnya ya ini seluruh Indonesia. Kami juga ingin fokus kolaborasinya dengan antar pihak. Mau itu dari jurnalisme, mau itu dari fact checkers atau komunitas yang mengecek fakta, cek fakta di Indonesia. Atau researcher, periset, universitas. Bahkan kami juga baru meluncurkan inisiatif itu dengan satu lembaga penelitian, think tank, namanya itu mungkin di sini semua hampir tahu, CSIS. Itu kami meluncurkan inisiatif namanya Saver Internet Lab. Dan tahun ini juga fokusnya untuk melihat kondisi misinformasi, disinformasi, mal informasi pemilu di Indonesia itu seperti apa. Dan harapannya ada solusi yang lebih berkesinambungan. Dan dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak. Misalnya kami juga tidak tahu apa sih yang menyebabkan misinformasi itu berpindah dari satu platform ke platform lainnya. Harapannya dengan menghasilkan riset-riset berkualitas dan juga sangat relevan, itu kami bisa mengidentifikasi lebih jauh apa saja sih solusi dan kesempatan kolaborasi yang bisa dilakukan. dan terkait itu, terkait kolaborasi ada juga dengan pelatihan-pelatihan. Minggu lalu kami juga baru memberikan pelatihan itu untuk KPU, Bawaslu, dan Perludem, termasuk dengan beberapa wartawan untuk memaksimalkan penggunaan website agar optimalisasi dalam mesin pencariannya Google. Jadi kemarin dihadiri lebih dari 100 orang, cukup senang itu hybrid, yang hadir daring dan luring juga banyak. Dan kami akan terus mengidentifikasi kesempatan-kesempatan kolaborasi ke depannya. Dengan kolaborasi ini bisa mengidentifikasi apa saja yang kurang dan mendorong literasi digital lebih lagi. Karena kami percaya melawan misinformasi-disinformasi itu perlu peningkatan literasi digital, terutama untuk kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, tahap kelima untuk melawan misinformasi adalah kami melihat risiko-risiko yang bermunculan secara jangka panjangnya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sempat lihat foto-foto yang sebenarnya hasil AI, hasil kecerdasan buatan. Ternyata itu fotonya tidak benar. Ada beberapa toko misalnya pakai baju tertentu, atau melakukan aktivitas tertentu. Nah ini adalah risiko-risiko untuk mis-dismal informasi lebih canggih lagi. Jadi kami juga ingin mengetahui dari sisi teknologinya apa yang bisa kita lakukan. Bahkan bukan hanya foto, sekarang juga sudah bisa dibuat video, disebutnya deepfake. Orang mungkin ada satu politisi, mungkin berbicara sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Dan ini bisa berbahaya sekali dalam konteks pemilu. Jadi publik bisa dibuat bingung informasi mana yang benar dan tidak, dan itu tampilannya akan sangat nyata. Dan dari semua pilar, lima tahap itu, kami percaya mendukung atau empowering user itu adalah pilar yang utama. Karena kami percaya kalau pengguna itu sadar akan hoax, mereka juga akan sadar bagaimana mengaplikasikan cara berpikir kritis dalam online. Dan harapannya tidak ada lanjutan di luring. Karena kami melihat sendiri misinformasi yang terjadi di daring itu bisa mempunyai konsekuensi nyata. Maka itulah kami bekerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, dengan pemerintahan untuk men-support literasi digital. Kami juga ingin membantu integritas pemilu itu tetap terjaga. Jadi terutama dari sisi keamanan sibernya. Kami juga ingin memastikan mungkin tokoh-tokoh yang rentan. Nanti akan ada kependekatan khusus untuk teman-teman di media atau jurnalisme untuk mendapatkan perlindungan tambahan dari Google. Jadi agar akun-akunnya juga terlindungi dari potensi serangan siber. Dan kami juga ada program untuk memastikan website-website pemerintah atau mungkin non-pemerintah tapi berhubungan dengan pemilu itu juga terlindungi dari serangan siber. Itu namanya adalah Project Shield. Kami juga akan mulai melakukan pendekatan namun intinya adalah ingin menjaga integritas pemilu terutama dari segi keamanan sibernya itu sendiri. Mungkin itu dulu sekian dari saya hari ini namun jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjut lebih jauh. selamat menikmati. selamat menikmati.